Halo guys, bertemu lagi dengan aku di channel youtubeku yaitu Damart Nah kali ini aku akan menceritakan tentang gangguan ketika sholat tahajud Bagi kalian seorang muslim, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya sholat tahajud Ya, sholat yang dilaksanakan setiap malam khususnya pada sepertiga malam terakhir Nah kali ini adalah cerita dari salah satu seorang teman aku Temanku ini setiap malam selalu membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud guys Dia bangun pukul setengah empat pagi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud Anehnya, setiap kali dia sedang sholat, tepatnya pukul empat pagi Dia mendengar seperti ada yang mengetuk pintu luar rumah guys Langsung seketika burung merpati yang ada di rumahnya mengepak-ngepakan sayap Seperti tahu sesuatu Hal tersebut sontak membuat temanku takut guys Tapi tidak membuatnya untuk berhenti sholat tahajud setiap malam guys Wah, teman aku ini rajin sekali ya guys Dan ternyata setiap dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud Kejadian tersebut selalu terulang-ulang guys Karena temanku merasa terganggu Dia pun memutuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada pak ustad yang ada di kampungnya guys Kemudian pak ustad menjawab bahwasannya Gangguan-gangguan tersebut hanya ingin mengecoh iman kita guys Agar tidak melaksanakan sholat tahajud lagi Pak ustad pun menyarankan kepada temanku untuk tidak takut ketika ada gangguan-gangguan seperti itu lagi Karena makhluk-makhluk seperti itu hanya akan mengganggu orang-orang yang takut saja guys Setelah mendapatkan jawaban dari pak ustad tersebut Temanku semakin yakin untuk lebih rajin lagi melaksanakan sholat tahajud guys Dan benar saja Setelah temanku terbiasa sholat tahajud Gangguan tersebut sudah tidak ada lagi guys Oke, sehabis ini apakah kalian masih takut lagi jika mau sholat tahajud guys? Jangan takut lagi ya guys Karena sebetulnya ketika kita sedang melaksanakan sholat tahajud Semua malaikat pun ikut turun ke bumi guys Mereka akan mengamini semua doa-doa kita agar segera dikabelkan oleh Allah Nah, mungkin itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini guys Terima kasih karena kalian sudah mendengarkannya Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel youtube aku ya guys Agar kalian bisa mendengarkan kisah-kisah selanjutnya Oke, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax